Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekarang saya mau bicara lagi tentang Apa kiat menulis buku dengan kecepatan cahaya Ini soal yang serius ini Jangan menulis buku itu dianggap soal yang enteng ya Kalau orang gak minat ya dia bilang enteng ya Tapi kalau orang yang serius mau meninggalkan selain batu nisan ya Hidup itu jangan cuma meninggalkan batu nisan Tanda dia pernah hidup tapi juga meninggalkan karya buku Itu buku itu tanda dia pernah hidup di atas dunia Nah sekarang cara nulis buku Dengan kecepatan cahaya supaya bukunya itu banyak ratusan gitu dalam sebulan Eh dalam sebulan Sepanjang hidup itu ratusan kalau perlu meninggalkan karya ribuan gitu misalnya ya Itu apa namanya Yang penulis besar Itali itu Yang playboy itu siapa namanya Yang dikenal playboy itu yang mensinai 120 wanita Kasanova Itu dia menulis buku harian itu menulis satu di akhir hidupnya selama sembilan tahun di akhir hidupnya Menulis apa Memoir ya Kenangan hidupnya Riwayat hidup dia Itu sembilan jam sehari selama sembilan tahun berturut-turut hasilnya 12 volume buku besar ya Dengan latar belakang kehidupan Eropa yang sangat detail sangat unik ya Itu tradisi menulis orang apa orang kafir ini perlu dicontoh dari segi produktifitasnya Jadi semangat ya entusiasme semangat menulisnya itu yang perlu dicontoh Nah itu perlu pertama-tama kalau ingin bikin buku ya semangat tinggi ya tinggi jangan semangat rendah tidurnya jangan tinggi Duduknya yang lama di atas meja belajar ya Kemudian bikin kerangkanya dulu kerangka Ini nanti saya tunjukkan Saya bikin autobiografi gone with the wave hilang bersama gelombang ya itu Itu judul autobiografi Tapi saya sudah bikin kerangkanya nanti saya kasih tunjuk gambar-gambar kerangka yang saya bikin Beberapa bab dalam buku ini Nah nanti bisa sekedar contoh ya contoh apa Pembanding bagaimana cara saya bikin buku Dengan metode apa Metode raus ya Jadi kita bikin rangkanya dulu R-A-R-A-O menulislah seperti ngomong Kemudian S yang pertama menulis Satu kalimat tidak lebih dari sembilan kata Kemudian menulislah seperti sungai yang mengalir Karena itulah metode menulis yang terbaik Ya nggak ada beban mengalir Terus dan kemudian S terakhir Raos S yang ketiga Itu adalah Apa namanya Menulis setiap hari 7 hari dalam seminggu Sepanjang tahun Ini pakai pecinya kok Nggak jelas ini Ini di kamar ini Nggak di dano Soalnya nunggu di dano Takutnya nanti hujan Nggak sempat upload video Soalnya upload video Targetnya minimal 3 Video minimal 3 Kemarin sudah 7 Jadi selama setahun Itu insya Allah jadi seribu Seribu video Jadi youtuber sekarang Pakai jualan donat Plus youtuber Nah ini satu Youtube ini satu anugerah Yang Allah berikan ke manusia abad 21 Allah tidak memberikan Youtube Ke Para Nabi Khususnya ke Nabi Muhammad Berserta sahabat-sahabatnya Ini gejala modern Youtube Pakailah Youtube itu Untuk berkarya Jangan Lupa Youtube Cuma untuk Apa Rekreatif untuk main-main Harus Bagaimana How to market Our self Bagaimana Kita memasarkan diri sendiri Lewat Youtube Meskipun Pikiran-pikirannya Sangat sederhana Orang-orang besar itu Sebenarnya pikirannya sederhana Nah saya juga kan Pikirannya sederhana Berarti saya orang besar Besar perutnya Yaudah gitu aja Ini sekedar Apa Video yang keberapa Ini yang keempat Tentang menulis Buku dengan Kecepatan Cahaya Dan insyaallah Moga-moga ada Manfaatnya Kalau yang kira-kira Tidak cocok Jangan dipakai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini sekedar Kamar saya Kamar tidur Nah itu liatin Jendelanya sudah Mulai terang Karena sekarang Jam berapa ini Ya baru jam 6 Nanti lagi saya Ngoreng donat Ini setengah 6 sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa